Selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi Sutik Tegi. Banyak yang tanya tentang calling visa tahun 2019. Tapi saya bukan agent. Saya bukan agent, saya guru biasa, cuma sedikit. Tidak tahu pahamlah, bukan paham banget ya, Anda. Karena ini untuk pengetahuan saja. Untuk pengetahuan rekan-rekan yang mungkin mau masuk ke Malaysia dengan oleh agent dijanjikan. Apa itu calling visa untuk perbandingan saja ini. Untuk perbandingan. Oke, yang pertama yaitu dari majikan. Majikan yang ada di Malaysia itu harus mempunyai kelulusan yang masih aktif. Untuk mengambil pekerja dari luar negara ataupun dari Indonesia. Yang kedua majikan. Melantik agent Malaysia dan agent Indonesia. Untuk agent Indonesia harus mempunyai rekod yang bersih. Harus terdaftar pada debnaker. Untuk yang kedua pihak pekerja yang akan masuk ke Malaysia. Untuk selanjutnya yaitu pihak agent. Agent harus menunjukkan kontrak kerja ke pihak kedutaan. Saya dengar sekarang job order itu harus mendapat rekomendasi dari kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi agent harus datang ke Malaysia membuat job order dan divertifikasi oleh pihak kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Saya dengar seperti itu sekarang. Oke, yang ketiga yaitu pengurusan paspor. Eh, yang kedua pengurusan paspor. Ini pengurusan paspor harus melalui agent ya. Kalau yang paspor pertama. Tapi kalau yang sudah mempunyai paspor bisa langsung digunakan. Atau yang dulu pernah ex-Malaysia terus paspornya masih hidup bisa digunakan. Selanjutnya yaitu. Jadi dokumen itu filenya dikirim ke Malaysia. Untuk dicek. Mungkin untuk menghindari blacklist. Immigration Security Clearing. Yaitu bahwa orang tersebut tidak mempunyai rekod blacklist di Malaysia. Atau rekod-rekod jenayah di Malaysia. Itu ada sebuah kertas. Seperti ini. Seperti ini. Dari immigration Malaysia. Oke. Terus selanjutnya. Yaitu setelah kita dinyatakan bersih. Tidak berklihat oleh behind immigration Malaysia. Kita selanjutnya check up medical. Secara online ya. Ini tidak bisa nembak lah. Istilah ini nembak. Nanti sampai Malaysia pun ya masalah juga. Oke ya. Setelah itu. Setelah medical. Yaitu proses visa. Visa untuk mengeluarkan lembaran ini. Untuk masuk ke Malaysia. Ada satu, dua, tiga, empat, empat lembar. Empat lembar untuk bisa masuk ke Malaysia. Dan juga ya itu ini. Ini yang dikeluarkan oleh migration. Yang dikeluarkan oleh migration. Harus ada ini. Karena kalau tidak ada itu tidak bisa masuk ke Malaysia. Dan tentunya keterangan ini harus dibawa untuk masuk ke Malaysia. Yang selanjutnya yaitu ada lagi. Kita dari Indonesia harus diwajibkan untuk membuat ini. Kartu tenaga kerja luar negeri. Dari BNP2TKI. Nah, biar. BNP2TKI. Ini ada nomor induknya ya. Dan juga satu lagi yaitu kartu BPJS. Ini pun harus ada. Saya dengar itu sekitar bayarnya ini sekitar Rp400.000. Jadi, pertama, rekod bersih dari emigration Malaysia. Terus BPJS. Terus kartu tenaga kerja luar negeri dari BNP2TKI. Dan selanjutnya yang ditempelkan di paspor visa selama satu bulannya. yang berumur selama satu bulan. Oke ya. Kemudian langsung bisa masuk ke Malaysia. Masuk ke Malaysia. Dan ini kesertanya juga beristampat lembar. Senarai nama-nama dan kelulusan. Itu baru bisa terbang dan masuk ke Malaysia. Prosesnya ya. Prosesnya saya dengar itu minimal itu tiga bulan. Dua bulan sampai tiga bulan. Minimal. Paling cepat. Tergantung pihak agen Indonesia ataupun Malaysia yang ngurus. Itu ya mungkin bisa cepat. Tapi kalau yang lemot. Ya. Mungkin. Roto lambat. Oke ya. Untuk ini tadi. BPJS sama kartu tenaga kerja itu nyarinya di. Kalau Jawa Timur di Surabaya. Sebelum berangkat. Setelah masuk Malaysia. Kita didaftarkan registrasi Fomema. Registrasi Fomema. Terus medical check up Fomema. Itu keputusannya sekitar tujuh hari. Terus kalau tidak lulus Fomema. Terpaksa kita pulang lagi. Terpaksa kita tidak lupakan keinginan untuk bekerja di Malaysia jika tidak lulus. Boleh membuat permohonan. Permohonan ulang. Atau jika majikan tidak kuas hati dengan keputusan Fomema. Keputusan medikal. Bisa membuat ulang. Bisa memohon ulang. Memohon. Istilahnya memohon rayuan. Oke. Untuk selanjutnya. Jika Fomema sudah siap. Baru proses permit. Proses permit itu paling cepat berlangsung 1-2 minggu. Jadi di Malaysia pun masih ribet juga. Masih banyak yang setelah masuk. Masih banyak yang perlu dikerjakan. Di dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Yaitu permit. Nanti kalau sudah jati bentuknya seperti ini. Seperti ini. Perasan. Ini prosesnya sekitar 2 minggu ya. Jadi kita diberi massage masuk. Selama satu bulan. Untuk visa yang pertama tadi. Visa ini. Ini yang bisa masuk. Terus. Terus kebuahnya ini. Ini yaitu permit. Yang selama setahun. Permit atau levy. Sama juga. Dan setelah permit jadi. Kita harus melakukan. Kursus CIDB. Untuk mendapatkan green card. Lagi. Green card. Untuk green card. Green card contohnya seperti ini. Contoh green card. Dan setelah mendapatkan green card. Kita bekerja. Untuk sekarang itu harus menggunakan account bank ya. Kita harus membuat account bank atas rekomendasi dari majikan. Kita tinggal datang saja ke pihak bank yang telah ditentukan oleh majikan. Untuk membuat account dalam nanti proses pembayaran gaji kepada kita. Jadi ya seperti itulah proses-prosesnya. Mungkin kalau ada yang menambah. Bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin saya dalam menyampaikan ada kegeliruan. Bisa ditulis di kolom komentar. Oke tujuan saya. Tujuan saya. Untuk sedikit berbagi. Dikarenakan banyaknya kasus kelegen. Yang rata-rata yaitu diiming-imingi akan dibuatkan promis setelah masuk ke Malaysia. Semoga saja dengan video ini membantu menambah pengetahuan pancing dengan semua. Yang akan masuk ke Malaysia. Terus belum ngerti apa saja yang diurus. Apa saja nanti dokumen-dokumen yang dibawa ke Malaysia. Untuk prosesnya ya. Prosesnya 2 atau sampai 3 bulan. Minimal. Paling cepat. 2 sampai 3 bulan. Oke ya. Mungkin sedikit berbelit-belit penyampaian saya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam TKI. Semoga sukses. Jangan lupa like. Comment jika saya sebarang pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe. Maaf. Saya bukan agent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat menikmati.